Dan informasi selanjutnya, gempat remor masih mewarnai aktivitas Gunung Bromo hingga Jumat pagi. Antisipasi erupsi, BPBD Probolinggo membuka jalur evakuasi bagi warga di wilayah terdampak. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Jumat pagi kembali memetakan kawasan rawan bencana erupsi Gunung Bromo. Permukiman di desa Ngadisari juga dipantau untuk membuka jalur evakuasi warga. Pemetaan ditentukan berdasar jumlah penduduk dan lokasi tempat tinggal. Ada tiga kecamatan yang paling terdampak erupsi Bromo, yaitu Sukapura, Sumber, dan Lumbang. Petugas BPBD juga mulai menyiapkan pengungsian jika Gunung Bromo kembali erupsi. Bahan logistik untuk pengungsi juga telah dikumpulkan. Melalui pengamat pusat vulkanologi, mitigasi, dan bencana geologi Bromo, gemat remor masih sering terjadi. Semburan awan pekat juga membumbung hingga 400 meter ke arah Kabupaten Pasuruan. Masih terdengar gemuruh disertai vulkanis tipis dengan aroma belerang pekat. Bulan-bulan sekarang itu untuk saat ini masih kebaran daya. Biasanya untuk tanggal pertengahan besi yang ke Januari itu biasanya ke arah Timur Laut. Gunung Bromo terakhir meletus akhir 2010 hingga awal 2011 silam. Selain mematikan para wisata di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, letusan juga merusak ratusan ribu hektare lahan pertanian warga di tiga kecamatan terdampak. Mahfud Sunarji melaporkan untuk Nek.